Halo pendengar, berjumpa lagi bersama saya, Miki Aditya, yang akan membacakan sebuah puisi berjudul Ini tentang aku, dia, dan rasa yang tak seharusnya ada, karya Fatima. Selamat menikmati. Ini tentang aku, dia, dan rasa yang tak seharusnya ada. Lagi-lagi aku terjebak pada titik dimana aku terjatuh untuk yang ketiga kalinya. Dan bodohnya, aku selalu mengira jika kita punya perasaan yang sama. Andai saja dia tahu ada banyak hati yang berusaha untuk mengetuk. Namun, tetap saja hanya dia yang aku izinkan masuk. Mungkin sudah tak terhitung berapa kali hati ini sudah dikecewakannya, dan aku masih saja menjaga hati ini untuknya. Iya, dan aku masih saja mengharapkannya, sekalipun hatiku telah dipatahkan, sepatah-patahnya olehnya. Aku bingung dengan jalan pikirku, kenapa aku masih saja berusaha untuk mempertahankan dia yang jelas-jelas tak ingin untuk dipertahankan. Tapi kenapa, kenapa aku selalu masih saja mengira jika dia bisa aku miliki, meskipun pada kenyataannya itu tidak akan terjadi. Mungkin, apa seharusnya aku lebih baik menjauh saja. Aku ini siapa? Hanya perempuan yang harus introspeksi dan tahu diri agar tak mengganggunya lagi. Iya, mungkin lebih baik menjauh saja. Bukan karena aku benci padanya. Hanya saja, aku ingin mencoba menghilangkan rasa yang seharusnya tidak ada di antara aku dan dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.